Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang berada di desa Lamundape ya Kebetulan saya akan menuju ke wilayah Kelapa Sawit Ya masih di Lamundape kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka Ini situasi dan kondisi jalanannya ya seperti ini Kemudian juga di sebelah kirinya ada persawahan luar biasa ya Ada kot perkebunan juga sawahnya juga banyak juga burung-burung kuntul ya Yang tentunya menambah panorama keindahan di desa ini Selanjutnya bagaimana lika-likunya ke wilayah Kelapa Sawit Ke pabrik Kelapa Sawit kita ikuti perjalanan saya Situasi jalanan kampung ya seperti ini Penuh dengan lubang-lubang Awas Nah ini juga ini sudah dipasangi tiang untuk listrik ya Karena di bagian ujung dari desa ini juga ada satu dusun yang belum terkena aliran listrik Desa Lamundape ini merupakan desa pecahan dari Polinggona ya Kelurahan Polinggona sekarang Jadi dulunya desa Polinggona terpecah menjadi Kelurahan Polinggona dan desa Lamundape Jadi dulunya ini adalah masih merupakan daerah transmigrasi penempatan tahun 83 ya Tapi tahun 83 ini kesini belum tergarap dengan baik Belum ada jalanan Ya mudah-mudahan ke depan ini ada perhatian dari pemerintah Untuk infrastruktur terutama jalanan ya Karena sekarang akan melintasi sungai ya Kita harus ekstra hati-hati ini Jadi ini adalah bendungan dari Polinggona ya Bendungan Lamundape Camatan Polinggona Biasa juga orang lewat sana tuh Nah jadi karena curam Berbahaya ya kita opkan dulu ini Kameranya Beresiko Jadi saya akan belok ke sebelah kanan Ini jalanan juga Lumayan jelek Karena saya harus melewati suatu tempat Yang harus saya kunjungi ya Kita lihat nih bagaimana nih Kondisi Ayo ini Ayo ini Teresiko Wow Bagaimana caranya nih Jadi nanti kita akan balik ke lewat jalur sini nih Kayaknya lebih bagus Jadi antara lubang dengan lubang Jadi dulu bekas KTP Dua 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 ya Di sebelah kiri ini Perkebunan Kelapa sawit PT. DJL Jadi di depan kita ini Kalau ke sebelah kanan Kita akan sampai ke Atau menuju ke Plasma Jaya Masih kecamatan Polinggona Kemudian ke sebelah kiri Ini adalah ke pabrik Kelapa sawit PT. DJL Bagaimana selanjutnya Kita ikuti perjalanan saya Di daerah ini Jatuh jalanan ini Merupakan Jalanan utama Lintasan kelapa sawit ya Yang menghubungkan antara beberapa Abdelin Luas dari perkebunan sawit ini Yang merupakan Perusahaan PT. DJL Ini kalau Yang saya dengar kurang lebih sekitar 30 ribu hektare Ya 30 ribu hektare itu Meliputi Kalau tidak salah Empat kecamatan Empat kecamatan Yaitu kecamatan Tangketada Polinggona Watubanga Dan Toari Ini adalah situasi dan kondisinya ini Untuk tiranan korosnya Belum ada yang di asfal ya Kalau tidak banyak pun sawit Tapi ini cukup baik untuk Kendaraan Kalau di atas itu Sawit semua ini Luas Kalau kita melintasi Jalanan sawit Kalau tidak mau tersesat Maka kita harus cari jalan utamanya Karena memang banyak sekali Jalanan-jalanan yang lainnya Jalan kebun Itu bisa tersesat Hanya menanjak ini Ini jalanan ini ya Bisa Tembus sampai di Anaiwoi Camatan Tangketada Ini ampas dari sawit Ini di Kembalikat kebun ini Yang bisa jadi buku Ini menurun Wah Remnya juga ini sampai bunyi-bunyi Kembali-bunyi Yang bisa jadi buku Ini sudah dekat kita ke pabrik patos sawit ya. Ini namanya tangkos. Di tangkos ini ampas ya dari pabrik patos sawit. Jadi dua sawit diolah. Nah ini ampasnya itu tangkos. Ini sangat disukai juga sama sapi. Sehingga sapi di sini itu gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk dong. Ini di atas nih. Pergian perkantorannya ya. Pergian perkantoran PT. DJL. Masih nih. Pergian perkantoran PT. DJL ke sini. Di sana juga. Pergian perkantorannya ini. Pabrik patos sawit. Pabrik terbesar di Kabupaten Kolaka untuk sawit. Ini pabrik terbesar di Kabupaten Kolaka untuk sawit. Ini ada semacam puske semasnya ya di sini. Ini lapangan tempat bola untuk SD. Sekolahnya di sini hanya SD saja. Ini gereja juga mungkin. Oke jadi demikian saja perjalanan saya dari mulai desa Lamundape ke wilayah perkebunan kelapa sawit. Jadi saya akan mengunjungi sekolah ini. Saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan video saya menjadi bahan informasi. Bilai Topik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.